Jelang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo mengumumkan bahwa tidak ada satupun calon mendaftar melalui jalur persorangan untuk pilkada yang akan digelar pada 27 November mendatang. Muhadsir anggota komisioner KPU Kota Palopo menyampaikan bahwa meskipun pendaftaran sudah dibuka sejak 8 Mei hingga 12 Mei, tak ada yang memanfaatkannya meskipun KPU Palopo telah melakukan sosialisasi, hanya 4 orang yang datang untuk berkonsultasi tentang syarat pencalonan persorangan. Dapat disimpulkan perebutan kursi nomor 1 di Kota Palopo tidak akan diisi dari calon yang berasal dari jalur independen. Ketua KPU Palopo Irwandi Jumadin menegaskan bahwa hingga batas pendaftaran tak ada satupun calon yang mendaftar. Syarat dukungan untuk pasangan calon melalui jalur independen adalah minimal 10% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT, yang berarti 13.011 dukungan KTP dengan jumlah DPT sebanyak 130.107. Selain itu, calon persorangan juga harus mendapatkan dukungan minimal 50% dari jumlah kecamatan di Kota Palopo, yang berarti setidaknya harus ada dukungan dari 5 kecamatan. Rapat penutupan pendaftaran calon persorangan dihadiri oleh anggota KPU dan Bawaslu Palopo. Alpian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.